Intro Rahman dan Akbar, dua kakak beradik yang masih berusia 4 dan 3 tahun ini ditemukan warga bersama polisi di ruangan kosong penuh sampah di samping rumah Suryanto Saat ditemukan, kedua bocah malang ini dalam kondisi kelaparan dan badan penuh lumpur Kedua bocah ini diduga disekap di ruang kosong tanpa atap selama bertahun-tahun Ruangan itu ditutup dengan triplek dan hanya berlantai tanah Tempat berteduh kedua bocah tersebut hanya bangku yang ditutup terpal Terbongkarnya kasus penyekapan terhadap Rahman dan Akbar berawal dari kecurigaan tetangga yang sejak siang mendengar anak kecil menangis dan berteriak meminta makan Sementara Suryanto dan seri istrinya sedang berada di rumah sakit Berdasarkan kecurigaan itu, warga bersama perangkat RT mendatangi rumah Suryanto Namun dalam keadaan terkunci Warga pun melapor pada polisi dan kemudian mendobrak rumah tersebut Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Dan ditemukan beberapa potong kayu dan besi yang diduga digunakan untuk memukul kedua korban Menurut kompol Syafruddin Dalimunte, kondisi kedua korban saat ditemukan sangat memprihatinkan Selain ketakutan, kedua bocah malang ini terus menangis karena lapar dan dalam kondisi demam Rahman dan Akbar adalah keponakan dari Suryanto yang dititipkan padanya sejak 2,5 tahun yang lalu Orang tua korban saat ini bekerja sebagai TKI di Timur Leste Sementara itu Rina, warga yang mengaku kerap mendengar anak kecil menangis dan meminta makan Namun warga tidak berani untuk bertanya kepada Suryanto dan istrinya Hal ini dikarenakan pasangan Suryanto dan Sri terkenal arogan Saat ini kedua korban masih derawat di rumah sakit Embung Fatima Akbar diduga terkena busung lapar dan harus mendapat peralatan intensif Sementara Suryanto sudah diamankan polisi Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau